Intro Dari 245 desa sekabupaten Jombar ternyata hanya 76 desa yang bisa mencairkan anggaran dana desa atau ADD hingga awal bulan Juni 2017. Sementara itu pencairan dana desa baru bisa dilakukan oleh 79 desa. Dari evaluasi sementara yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Jombar, ternyata serapan anggaran dana desa dan anggaran dana desa tersebut disebabkan oleh banyaknya desa yang masih belum menyerahkan rencana anggaran biaya atau RAB. Meski masih ada kendala sumber daya manusia, Kepala Dispemas Desjombar Eko Heru Sunarso berencana akan segera memanggil pihak kecamatan untuk segera berkoordinasi dan mengevaluasi proses pendampingan yang dilakukan kecamatan dan pendamping desa. Setelah itu pihaknya akan memanggil seluruh Kepala Desa karena Eko mengaku khawatir ada persoalan lain sehingga desa belum bisa mencairkan anggaran dana desa dan dana desa secara optimal. Pada bulan Juli ini Heru menargetkan seluruh desa sudah tidak memiliki masalah administratif sehingga bisa segera mengajukan pencairan ADD dan dana desa. Dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan